Yo Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel Hari ini kita mau bahas sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang manis Apakah itu? Penasaran? Follow me There you go So, kita ada 3 item disini yang mau kita review, review ringan Saya mau check on this, the new drag bus, Volkswagen drag bus, yang Candy Stripper Nah ini, item cukup heboh ya, cukup hebohnya kenapa? Dia sekitar 5 menit, ada 20 ribu item yang ditaruh di website Yang ditaruh di website, it's gone Waktu Candy Stripper yang geser, yang ini, ini yang saya buat membanding Dia punya siri 4 ribu Wow, sekarang mereka punya buat yang si drag busnya ini Ini 20 ribu Nah, ini aku punya yang little bit special Ini rauk dari temen ya Ini memang tidak di blister dari sananya Tuh, semuanya mulus guys Tuh, mulus, gak ada lemnya Ini juga masih baru Jadi memang pecahan gini ya Dan di belakangnya sendiri tidak ada hollow-nya Gimana dapetnya? Don't ask me Ini a gift from someone Dan aku punya ada nomor ini 049 Tuh, 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 tuh Ada tato-nya tuh guys You know what menarik ya? Perhatiin gak bannya tuh Ada list merah, ada list pinknya tuh Ada list pinknya Nanti kita lihat lebih detail lagi Nah, perbandingannya di card sendiri Sama si Geyser Basically, hampir sama-sama-sama lah ya Tuh, mirip ya Tuh, candy stripper drag bus Kita sempat shock Pikir ini custom-an dan apa ya Kayak tipu-tipu gitu lah Ternyata beneran ada guys Nah, yang ini Dia punya card Atasnya ini hologram nih Tuh Eh, hologram Apa namanya ini? Kayak chrome gitu Yang ini biasa Nah, ini 2014 Dan si Volkswagen ini keluar di 2021 Dan menurut gue Cukup lama penungguannya Untuk keluar si yang candy stripper lagi Yang dikeluarin di drag bus ini Itu berarti sekitar tujuh tahun guys Tujuh tahun untuk ngeluarin Nah, ini gue bacain di belakangnya ya It is safe to say That the Volkswagen candy stripper Drag bus guys sir Has repeatedly been a Hot Wheels Show stoppers This sweet ride Is the second iteration of the candy stripper livery It is designed with chrome plated finish Bright pink spectra flame Ini jadi namanya bright pink Bright pink spectra flame Jadi ini dasarnya Platenya di chrome dulu Dasarnya di chrome Baru dibikin cat warna pink ini Paint and rear riders Bahan karet Pay close attention to the hand polished detail And pearl white interior As the Volkswagen candy stripper continues to leave it marks In the collector space Nah, kita lihat interiornya Ini bisa dibuka ya Tuh Di polish guys Ininya besi apa Warnanya kilap gitu Seperti saya bilang tadi Dia punya pelek Ada tamponya tuh Tampo warna pink gitu ya Nice Nice Depan belakang ban karet Dan ini size-nya size 18 Balik lagi ke original size-nya VW Drag bus Karena kemarin sempat dikecilin ke 16 Waktu kalau omers nanti perhatikan Di drag bus yang siri Moon ice Itu ban nya lebih kecil Nah, hari ini Berhubung kita ngomongin drag bus Kita mau bikin In one video Karena Saya untuk bahas ini juga Gak terlalu hebat Gak terlalu paham Nah, jadi dia ada ininya ya Buat ngamanin Nah, this is crazy juga Ini ada tentangannya Phil Phil Rigman tahun 2018 Ini kita lihat dulu Penampilan boxingnya Gak kalah cakep guys Tuh This is Mardi Gras Edition 2017 Volkswagen Nah, disini ada ditulis 2017 ES M.I Mea Dinner Dance Volkswagen Drag bus Jadi ini Mea-mea itu Biasanya buat Employee Employee Matel Employee Anniversary Di 2017 Mobilnya kayak gini Jadi kalau omers Ini ya Ini dipegang bisa Kayak timbul gitu Nice Kita buka ya Saya belum pernah buka nih Hmm Terlalu juga Dan ini harganya Masih dibawa Candy Geyser sih Tapi cukup Cukup ini dah Dibilang rare Karena mea ya Karena Mall Apa Matel Employee Punya Cars Nanti kita lihat Detailnya juga sih Candy Streep Oke Here we go Nice Jadi ini tamponnya Tuh Ini semuanya Bisa timbul guys Keren banget Keren gak mas Nah Cakep ya Alright Kita lihat detailnya Lebih lagi Omnimas lagi Coba shoot Hmm Very nice Ini very art ya Mardi Gras tuh Biasanya di US kan di acara Apa ya Yang di Apa sih Chicago ya Yang orang lempar-lempar Beans gitu loh Yang kayak Buat di kalungin Segala macem Orang pada ini Nah ini Candy Streeper ini Kita lihat juga detailnya Tuh Very nice Bisa dibuka gitu Hmm Nanti kita kasih Lebih detail lagi lah Di ujungnya ya Nanti Omnimas Shoot For every casting Yang ada Nah guys Ini harganya Setelah 7 tahun Omnimas bisa lihat sendiri Cek di ebay Itu naiknya Ber Beratus kali lipat Untuk Candy Streeper Dragbus ini Kemarin sempat ada Profondra Jadi kayak Ah ini mah banyak 20 ribu Tapi jangan salah Tahun ini juga Membership yang Bisa beli di Candy Streeper Juga nambah Jadi mereka punya Kayak Apa ya Membership Itu dibuka Dijual Secara digital And everything Jadi yang bisa Ngoader langsung Ke RLC itu Itu Aksesnya Terbuka banget Gede banget Peminatnya banyak banget Gue gak tau Pendapatnya Omers Dengan 20 ribu Apakah akan menjadi Ngedrop harganya Karena dulu 4 ribu Di Geser Sekarang 20 ribu Di Dragbus Tapi perbedaannya adalah Sekarang lebih banyak juga Orang yang bisa Akses ke Yang 20 ribu itu Jadi kalau misalnya Sekarang ada 40 ribu Membership Barangnya 20 ribu It's gonna be rare anywhere Anyway Dan kemarin betul 5 menit habis Dan kemarin Di Websitenya sendiri Saya lihat Beberapa teman-teman Dari Amerika sendiri Yang biasa Punya akun banyak Itu Ngedapetinnya juga Gak semudah Seperti dapetin yang lain Nah kalau misalnya Itu nyebar Di 20 ribu Dan orang cuman punya Maling banyak 2 atau 3 Mereka Keep Artinya itu barang Jadinya bukannya rare sih Tapi gak bakal ada di Peredaran Jual beli Tapi akan ada di Posting dan Instagram To shop and everything Nah itu juga harus Dipertimbangkan Omers Kalau mereka punya Masing-masing Gak banyak Dan tidak dijual Belikan Bisa juga Dipertanyakan Apakah barang ini Akan naik terus Atau enggak Nah di ebay Masih ada beredar Sekarang pasarannya Per hari ini ya Pas kita syuting Itu udah 150 dolar Ke atas Sampai 200 Dan menurut gue Ini bakal naik terus Menurut saya ya Bakal naik terus Paling gak Sampai akhir tahun ini Di sekitar 250 Sampai 300 Jadi kalau hari ini Omers Masih ngeliat Harga di bawah 150 I think Itu belum kemahalan Belum kemahalannya Kenapa saya ngomong Karena PO buat Di lokal sendiri Di Indonesia Sekarang kemarin Mulai udah di 2000 Udah di 2 juta Jadi sekitar 150 dolar Tapi Tapi Setelah tau Ebay naik Banyak seller Serun yang merubah Harganya Nah omek sendiri Belum jualan Karena Omek dapet Dari beberapa seller Juga dari second market Karena di online Ini juga Berebutan Dan gak bisa Dapet banyak Saya tidak buka PO Dan saya Berencana untuk Simpen dulu Karena gue Pengen liat juga Prediksi gue Bener apa enggak So If you guys Collect And doesn't really Care about Price going up Or no Ya Itu haknya Omers juga Dan itu Memang fun yang Omers dapet Jadi jangan Ngebully-ngebully juga Gitu ya Ada orang suka Mau mahal Mau murah Bodo amat Kayak kesannya Kalau lebih murah Jadi stress Gak juga Mereka Just love The car Just love The die cash And then Mau harga naik Turun ya Terserah Tapi kalau memang Udah naik Bisa dijual ya It's a bonus Alright guys Thank you for watching Nanti gue akan Show A little Short Detail juga Di belakang Omdimas akan Getting A nice picture of it Up 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 Terima kasih telah menonton 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 salam gasomers, peace, I'm out